KPK menyebut bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dengan kasus swap dan gratifikasi Wamen Kumham Edward Omar Sharifahi Hyarye. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening orang dekat Wamen Kumham. Dua orang dekat Wamen Kumham diduga menerima aliran uang dari PT CLM dengan total 7 miliar rupiah. KPK mendalami bukti transaksi itu melalui PPATK termasuk menelusuri transaksi yang diduga bermasalah dari rekening dua orang dekat Wamen Kumham itu. Terkait dengan itu kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamen Kumham untuk perkara dugaan swap 7 miliar rupiah melalui rekening dua staffnya. Selain itu ada juga dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 lalu. Meski demikian Wamen Kumham Edi Hiyariye membantah pernah menerima uang berkaitan dengan tugas atau kewenangannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga buka suara terkait penetapan tersangka terhadap Wamen Kumham Edi Hiyariye. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Korirator Huma Serjen Kemen Kumham Tuh Bagus Erif Fatur Rahman menyatakan Edi Hiyariye tidak tahu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau tidak tahu menau terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik ataupun SPDP. Kemen Kumham menyatakan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dalam perkara ini.